oke halo semuanya kembali lagi di movieman channel nah ini gw lagi panasin, nonton dulu ya, dari pagi pagi ini gw panasin dan gw mau nge-review sementar ini ya, master rem dan talicopping nah ini gw pake MRKTC, di bracket nya ini ProBolt nya juga belum lengkap ya ini masih bau kicet, ini juga buat mantil lagi masih bau kutih ini udah, ini udah, ini udah nah sampe di, apa, di tambel gitu loh, karena nasibnya buat bau 14 ya ini salah kan, ada bau belakang tapi tepaks ya kayak gitu ya ini gw pemakaian sekitar 3 bulanan lah ya dari sini ya warna catnya, ada yang agak memudar wang paling ya, ini bukan, kalau ini nih, kayak agak licet ya dikit-dikit putih-putih gitu ya, ternyata ini bukan hitam asli ya jadi, dia kayak warna CNC-CNC CNC apa-alemanya ke apa gitu nih kan hukunya seperti itu ya, nah ini penampasan yang di handle-nya nah ini sebelah kanan, sebelah kanan dia putihnya agak disini kayaknya kalau nasi haun bakal putih banget nih nah untuk pengereman itu, gue gak merasa gimana-gimana ya apa gwnya juga kurang puka gitu ya kan, emang gw aja sama siap lagi gw juga kurang puka segitu ya kan ini kalau remnya menurut gw sama aja ya, kayak orinya gitu ya pakem-pakem aja ya kan, seap yang penting bisa nge-rem dan kopling-nya enak kopling-nya sih enak juga nah dia setting-nya itu, yang bawaan ini-nya itu gue gak pake ya karena itu dia gak bisa diputer ya ini ya nah diterian itu dia gak bisa diputer jadi puternya langsung kalau ini-nya diputer, ini-nya ngikut ke atas gitu ya jadi kayak kocok gitu ya, jadi ini gw pake haurinya yang bawaan ktc itu dia bahannya gampang putih ya jadi kalau pake tang misalnya diputer, itu langsung putih-putih sih jadi jelek, jadi gue pengen orih, dan ini juga gak nyangkut ya ini dia bisa goyang-golang tuh, ini hidratnya beda dia jadi ini yang asli ktc-nya itu dia agak gede nah ini kayaknya lebih kecil ya misalkan yang ktc-nya ring 14, ini kayak 12 nah ini juga bisa diputer-puter ya jadi enak nih buat kalian yang mau setting-nya seluas mungkin nah ini bisa diatur ini juga bisa, tapi ini dia bedanya di sebelah ini ya gak di depan sini ya, dia di samping untuk mukannya jadi gau banget ya jadi seperti itu review ini ya taruh kopling ktc-nya dan masterram-nya oh iya masterram-nya ini sebelumnya dia udah dapet ya yang kecil nah tapi ini gw pake yang, aduh basah banget susah berairnya tadi hujan ya jadi kemansur itu sebut hujan terus kayak jadinya raketer ya kan ini gw pake yang big nih pake big, terus kemas bah kali remnya gw pake TDR yang warna metas biar matching juga ya jadi untuk atasnya itu kayak handgrip-nya handgrip-nya merah, ini merah kayaknya ini merknya juga ktc-nya guys ini udah agak buruk apa sebetulnya oh iya oh iya oh iya oh iya gak buat demet ya kan jadi kalo udah dikeringin baru kita pasang lagi ini gw juga apa sih namanya selimutnya tuh yang polosan ya maksudnya tuh gw pengen yang ada apa sih namanya tulisannya gitu HRC ya kan kayak honda-honda racing car tapi gw ngeri kalo yang cari yang murah-murah gitu gw ngeri yang bordernya tuh kayak agak jelek ya kan jadi ini yang nanti aja mencari yang sekalian bagus ya kan biar hasil bordernya juga mantap oke ini yang belakang dari belakang udah keren belakang yang belakang ini cuman ganti ini doang ya ini gini nya udah mulai putih deh sebenernya hasilnya bening sebenernya bening tapi sewaktu berjalan yang umur dia kayak agak putih gitu ya ini sebenernya gw juga pernah ganti yang racing tapi gw ganti standar lagi karena lebih enak aneh ini standar ya naik yang pasti penambahnya aja nih yang dibakang biar agak tinggi ya kan cuy yang di depan masih standar ya cuman tali remnya doang oke segi aja review tali eh master rem dan tali kopling dari KTC oke semoga bermanfaat buat kalian thanks for watching